Ya pemirsa Satgas PPKS Unikal menggelar workshop dan launching buku pedoman PPKS. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Universitas Pekalongan, Satgas PPKS Unikal, menggelar workshop sinergitas PPKS bertajuk Menuju Kampus Aman, Yaman, Sehat, dan Unggul. Bertempat di Auditorium Gedung C Unikal pada Kamis 28 Juli 2023. Pada workshop ini Satgas PPKS Unikal juga merilis panduan dan pedoman Satgas PPKS Unikal. Pahanya itu dalam kesempatan tersebut juga dilakukan deklarasi dan penanda taganan bersama sebagai wujud komitmen kampanye antik kekerasan seksual di kampus. Ketua Panditia Siska Rusmalina menyampaikan workshop PPKS dianggap penting untuk dilaksanakan karena perhatian kampus terhadap kasus kekerasan seksual terutama yang terjadi di lingkungan kampus. Kegiatan ini juga sebagai forum untuk mensosialisasikan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dan terbentuknya Satgas PPKS Unikal. Selain workshop PPKS, kegiatan juga akan dilanjutkan dengan training of trainer dari Satgas PPKS Unikal. Pesannya kedepannya betul-betul bisa menjadi wadah, menjadi tempat kita terutama mahasiswi dan mahasiswa yang mungkin sempat merasa takut, merasa khawatir. Kita bisa punya ruang, punya wadah untuk mencari tempat yang aman, bisa mengayomi dan memberi solusi-solusi untuk kita mahasiswa kedepannya. Kegiatan tersebut disambut positif oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan unikal. Salah satunya Elisabeth Prasanti Dato, beserta sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum Unikal. Ia mengaku bangga dan antusias adanya Satgas PPKS di wilayah kampusnya. Menurutnya, dengan dibentuk Satgas PPKS ini menjadi geberakan baru bagi unikal untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual, yang mana masih warak terjadi saat ini. Sarannya disini ada dosen, kemudian mahasiswa, tenaga kependidikan, dan wakil kampus. Wakil kampus disini adalah masyarakat atau tamu yang berkunjung di umur kampus. Bukal menggandeng siapa aja dari Satgas? Dari Satgas kami menggandeng ketua atau lembaga perlindungan perempuan dan anak, Kota Pekalongan, sementara masih itu saja. Dan pihak internal yang ada di lingkungan ini. Dalam kegiatan tersebut menghadirkan empat narasumber yakni dari Ketua Satgas PPKS LL Dikti 6, Mohamad Muhsin, Ketua LPPR Kota Pekalongan Nur Agustina, Dewan Kehormatan Kode Etik Unikal Taufik, dan Ketua Satgas PPKS Unikal Loso. Kintara Agna, Batik TV, melaporkan. Ketua Satgas PPKS Unikal Taufik, dan Ketua Satgas PPKS Unikal Taufik, dan Ketua Satgas PPKS Unikal Taufik.